Intro Halo, selamat datang bapak ibu rekan-rekan semua yang mendengarkan dan melihat dari seluruh Indonesia perkelakan nama saya Abdur Rahman Ahmad Iqdal bisa dipanggil Abdur selaku calon pegawai disipil atau CPNS golongan 3 di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2022 pada hari ini saya akan menceritakan mengenai saya unit kerja saya dan juga bagaimana saya bersama-sama unit kerja saya mewujudkan smart governance yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Video ini disusun sebagai bentuk penyelesaian tugas untuk kegiatan pelatihan dasar atau laksar CPNS golongan 3 tahun 2022, di mana tugas ini juga akan menjadi sebuah refleksi bersama bagi kita semua untuk memahami nilai-nilai dari manajemen aparatur sebuah negara dan nilai-nilai dari smart ASM, termasuk nilai smart governance di dalamnya hari ini saya akan menceritakan mengenai unit kerja saya yakni Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional atau DGHPI, tepatnya untuk Sekretariat Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Isi dari Satuan Kerja saya adalah untuk melakukan optimalisasi hukum dan Perjanjian Internasional secara singkat, secara umum kita ingin memberdayakan bagaimana hukum dan juga Perjanjian Internasional dapat memperkuat diplomasi kedaulatan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dan laya bekerja di Sekretariat Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Teman-teman bisa melihat disini adanya struktur yang teman-teman bisa perhatikan untuk Sekretariat sendiri kita memiliki bagian perencanaan, bagian organisasi dan kepegawaian, keuangan, hukum dokumentasi dan publikasi, serta diseminasi dan pengelolaan naskah hukum dan Perjanjian Internasional, serta kompong jabatan fungsional. Saya memegang jabatan fungsional diplomat ahli pertama dalam kapasitas saya selaku CPNS dan saya ditugaskan secara spesifik di bawah bagian organisasi dan kepegawaian. Teman-teman semua dalam membangun sebuah dunia di mana Smart ISM 2024 ini terjadi, maka tantangan pembangunan ISM kita itu tidak bisa disesuaikan hanya dengan satu dua cara. Kita memerlukan suatu integrasi kebijakan yang mendorong nilai-nilai ISM secara strategis sehingga tidak lagi bersifat ego sektoral, ego institusional, atau bahkan ego struktural. Ini harus kita hilangkan dari muka bumi. Kita ingin mengwujudkan Smart ISM. Apa saja Smart ISM? Integritas, nasionalisme, wawasan global, informasi teknologi dan bahasa asing, hospitality, networking, dan juga entrepreneurship. Pertama, Sekretariat di JAHPI itu ditugaskan untuk melakukan pemontoran dan juga evaluasi terhadap perkembangan proses-proses pembuatan perjanjian internasional. Kita landaskan nilai integritas dalam tugas ini. Mengapa? Karena perjanjian internasional itu memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Jadi, bukan berarti karena kita bekerja di KEMLU, kita hanya memperhatikan kepentingan KEMLU saja. Tidak. Kita memperhatikan kepentingan nasional yang mungkin akan mengaitkan dan juga melibatkan menteri-menteri atau institusi-institusi lainnya. Sehingga kita harus berintegritas dan menjunjung tinggi nasionalisme. Ini termasuk dalam mengordinasikan fungsi yang ada di perwakilan Republik Indonesia mengenai evaluasi dan pemonitoran terdapat nasional. Wawasan global dan networking? Apakah ada? Jelas ada. Kita adalah jiwa-jiwa ISM yang berpikir secara global. Kita tidak terbatas pada perspektif nasional, kita terbuka terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi termasuk yang berlangsung di luar negeri. Jadi, yang kita lakukan adalah melakukan dan menetapkan sebuah jumlah hal-hal yang ingin kita monitoring, hal-hal yang ingin kita evaluasi dari suatu perjanjian internasional dan kita himpun dalam suatu indikator kinerja yang akan kita jadikan sebagai patokan dalam melakukan tugas kita sebenarnya ISM. Kita juga melakukan pelaporan terhadap presiden, karena nantinya biji HP yang akan melaporkan kepada presiden terkait pelaporan tahunan mengenai fungsi ini. Sehingga kita harus mengedepankan IT untuk kita mewujudkan suatu himpunan yang terintegrasi, rapi, dan mudah dipahami. Dan juga kita harus menguasai bahasa asing, dan juga kita harus menjunjung tinggi entrepreneurship dan hospitality. Entrepreneurship berarti berjiwa inovatif, terbuka terhadap perubahan, dan sigap terhadap adaptasi. Hospitality berarti kita ramah-tamah, kita terbuka terhadap tanggapan, dan kita bersifat terbuka terhadap setiap masukan yang didapatkan dari setiap lini masyarakat terhadap perkembangan hukum dan perjanjian internasional. Sekian, teman-teman. Terima kasih. Semoga video monolog ini dapat menjadi momen kita untuk saling belajar, saling bertukar pikiran, dan saling mengembangkan kapasitas kita masing-masing. Kita bekerja sama dalam tim, kita adalah ISM Smart, kita menjunjung tinggi Smart Governance, kita memiliki nilai-nilai dasar berahlak, dan yang terpenting, kita siap untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, dan terima kasih. Salam Aizen.